Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Syukur Alhamdulillah gembira sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita panjatkan terhadap Nabi kebanggaan kita Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya Sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah SWT Dalam berumah tangga alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam Salah satu adalah istri yang berbakti pada suami Karena suami adalah pintu surga bagi istri Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berfirman Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersucut kepada orang lain Misaya aku perintahkan seorang istri bersucut kepada suaminya Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Maja Albani mengatakan hadis ini Hasan Sokhih berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah SWT Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh Padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri Berikut 9 dosa besar istri terhadap suami yang ngajib kamu ketahui agar terhindar dari murka Allah Salah satunya sering terjadi Yang pertama adalah menentang perintah suami Dalam berumah tangga sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami Selain itu istri juga harus menuruti perkataan suami baik larangan atau permintaan tolong Selagi semuanya masih dalam hal kebaikan Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut Seorang istri belum menunaikan hak robnya sebelum dia menunaikan hak suaminya Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur Maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya Adis Riwayat Ibnu Majah dan disohihkan oleh Al-Albani dalam Sokhih At-Tarwib Yang kedua adalah menolak hubungan suami istri Menurut Buya Yahya seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan adalah kesalahan Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit Kemudian menolak untuk berhubungan badan maka dia telah melakukan kesalahan Kata Buya Yahya Buya juga menjelaskan apabila istri sudah berturut-turut menolak ajakan suaminya Maka suaminya diperbolehkan memulangkan istrinya itu kepada orang tua sang istri Yang ketiga tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah bersabda Bila seorang istri semalam tidur terpisah dari ranjang suaminya Maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh Jika istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil Ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya Yang keempat Menuntut suami Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki dan Allah telah mengatur semua rezekinya baik sedikit maupun besar Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih kepada suaminya Yang kelima ialah menjerunguskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah Seorang istri yang menjerunguskan suami ke dalam hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam Ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka Misalnya seorang istri menyuruh suaminya untuk berhubungan dengan riba Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang haram dalam Islam Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong Lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu dan sebagainya Yang keenam Keluar dari rumah tanpa izin suami Hukum istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan Terlebih jika dapat mendatangkan butorot Maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembanggangan seorang istri terhadap suami atau nusyush Yang ketujuh, meminta cerai Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh Asal dengan syarat dan alasan yang jelas Namun, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syarii Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya Tanpa alasan yang dibenarkan Maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut Hadis riwayat Abu Dawud al-Tirmizi dan Ibnu Majah Yang kedelapan, tidak merawat suami saat sakit Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul Yaitu selain merawat suami Pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah Inilah yang terkadang memicu permasalahan Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terikat hubungan sah dan belum berpisah atau cerai Adalah untuk saling menolong dan merawat Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat Antara kewajiban dan hak suami istri Begitu juga sekalignya Yang terakhir adalah mentaati perintah orang lain di dalam rumah suami Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki Dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain Selama masih dalam hal baik Semoga dosa-dosa kita yang kita sengaja maupun tidak sengaja Diampuni oleh Allah SWT Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!